Dari kecil sampai dewasa, dari bulan puasa sampai hari raya idul fitri, aku itu baru tahu kalau petasan yang sumbunya pakai sumbu ijo kayak gini, katanya dinyalain, dilemparin ke air, tetap bakalan meledak, well Meskipun sumbunya basah terkena air, petasannya itu tetap menyala, tetap bakalan meledak Daripada penasaran, mending langsung kita buktikan ya Kali ini tuh aku bawa 3 petasan yang sumbunya pakai sumbu ijo kayak gini, well Buat percobaan pertama, bakalan aku nyalain terus bakalan aku lemparin ke sungai yang satu ini ya Kira-kira petasannya ini bakalan meledak beneran atau kagak sih? Weh, tapi pas disini buat nyalain petasannya itu lumayan susah, soalnya anginnya itu kenceng banget Pas petasannya udah nyala, langsung aku lempar dong Dan bener aja, ternyata petasan yang pakai sumbu ijo kayak gini, pas dilemparin ke air, masih tetap meledak, well Weh, mantap banget Sekarang tinggal 2 petasan lagi, well Takutnya percobaan pertama tadi itu cuma kebetulan Jadi buat petasan yang kedua, bakalan kita cobain lagi Kita nyalain petasannya, lanjut buat kita lemparin ke air lagi ya, ke dalam sungai ini Tapi sebelum kita nyalain petasannya, buat temen-temen yang suka main petasan, harus tetap jaga keselamatan ya Harus tetap berhati-hati Nah, pas nyalain sumbunya ini, aku itu lumayan kesusahan banget, soalnya anginnya itu kenceng banget, well Terus juga kira-kira nanti kalau petasannya itu meledak di dalam air, ikannya itu bakalan pada mabok atau kagak ya Soalnya petasan segede gini, kalau meledak di dalam air, pasti udah mirip kayak bom ikan dong Begitu sumbu petasannya udah berhasil aku nyalain, langsung aku lempar ke dalam air dong Aku kira bakalan gagal kagak meledak, tapi petasannya meledak lagi, wih mantap banget Jadi menurut temen-temen gimana nih, petasan yang pake sumbu hijau kayak gini, keren kan? Soalnya bisa dinyalain buat dilemparin ke dalam air Tapi sayangnya sungai yang satu ini itu emang kagak ada ikannya, well Jadi ikannya kagak ada yang moket dong Terus buat petasan yang terakhir ini, sengaja aku ikat pake tali revia yang panjang Niatnya bakalan aku nyalain terus aku puter-puter kayak gini, udah mirip kayak koboy kan? Tadinya bakalan aku puter terus aku lemparin ke udara biar meledak di udara ya Tapi pas aku pikir-pikir lagi kayaknya lumayan berbahaya Jadi mending petasan yang satu ini kita nyalain, kita lemparin sejauh mungkin Pas aku lemparin sampai jauh banget, petasannya itu jatuh ke dalam sungai lagi ya Dan tetap meledak kayak gini, wih mantap banget